Sebuah mobil melaju kencang dan menabrak toko BB Gerabah di Desa Bendilungu Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Kejadian itu sempat terekam di kamera CCTV Masjid Desa Setempat. Dari unggahan video sepanjang 53 detik itu di media sosial, kecelakaan itu terjadi pada Minggu 28 April 2024, pukul 4.20 waktu setempat. Dari rekaman video itu terlihat, mobil warna hitam itu melaju dengan kencang dari arah utara. Lokasi kejadian ada di Simpang 3 yang ada di selatan Pasar Bendilungu. Dari nyala lampu rem di bagian belakang, sopir sepertinya sudah menginjak pedal rem. Namun karena laju mobil yang kencang, kendaraan terus melaju dan menabrak pagar toko bagian barat. Pagar besi dengan lebar sekitar 2 meter ini jebol. Dan mobil berhenti setelah menabrak tumpukan barang yang ada di depan toko. Tak berapa lama mobil mundur, lalu berbelok ke arah timur. Mobil ini terlihat melaju sangat kencang. Lima pemotor yang ada di belakangnya lalu berusaha mengejar. Pantauan di lokasi kejadian, bagian lampu mobil bagian depan pecah, dan pecahan reflektor lampu utama masih tertinggal di lokasi. Pemilik toko, Nyonya Roin mengatakan, kendaraan yang menabrak jenis Toyota Avanza warna hitam. Mobil tak terkejar para pemuda yang saat itu ada di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, Roin mengaku mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Selain pagar yang rusak, barang dagangannya yang ditaruh di depan toko juga rusak. Roin tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Ia juga tidak berusaha melacak kendaraan yang menabrak tokonya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!